Berangkat dari keresahan soal kebangkrutan nasionalisme dan patriotisme, Lembaga Sabang Merauke Circle bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar agenda roundtable untuk memperingati hari kebangkitan nasional. Dengan mengangkat tema nasionalisme, solidaritas global dan arah generasi yang dihadiri oleh sejumlah pembicara di antaranya, Direktur Sabang Merauke Circle Syah Ganda Nainggolan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan Roki Geru. Selain itu, acara juga dihadiri oleh sejumlah tokoh buruh, mahasiswa, dan kalangan aktivis LSM. Syah Ganda Nainggolan mengungkapkan nasionalisme kedepannya harus berdasarkan budi perketi dan kolektivitas bangsa demi kemakmuran negara. Syah Ganda pun mengungkapkan jika forum diskusi ini akan sangat efektif untuk mendorong nasionalisme generasi berikutnya. Pertama tentang apa? Tadi tentang value. Tadi semua Pak Hasto sudah bicara, dari Sekjen PDIP, kemudian Pak Roki sudah bicara, nanti ada pembicara lainnya untuk menerangkan bahwa bangsa ini dibangun dengan nilai-nilai. Yang kedua itu, nilai itu bukan nilai keluarga, nilainya nilai kebangsaannya. Yang kedua itu bagaimana kita dalam konteks kebangkrutan yang terjadi saat ini, kita bagaimana mendorong kebangkitan. Misalnya gini, tolong jawab negara pada kasus UKT, UKT yang mahal. Orang pemerintah bilang kan cuma 9 tahun wajib belajar, yang sisanya mahasiswa biarin aja mahal harga-harga kampus. Itu kan menghancurkan rakyat Indonesia yang punya keinginan untuk menjadi bangsa besar, bangsa maju dengan biaya pendidikan yang murah. Terima kasih.